Zip 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 Hello everyone, today is Sunday This is my daily activity, every morning I always clean my bedroom Jujur aku tuh gak pedah banget kalo misalkan bangun tidur kasurnya berantakan Kayak mumet gitu ke otak Dan ini selimut kecintaan aku karena ini tuh bahannya lembut, adem, dan nyaman gitu dipakenya Nanti aku bakal cantumin linknya di description box video ini ya Paling mumet banget kalo misalkan ngerapihin kabel-kabel kayak gini Apalagi ditambah ada rambut-rambut yang rontok Itu dia alasannya kalo misalkan setiap hari aku selalu memberesin kamar aku Untuk isi dari laci ini tuh khusus untuk simpen alat elektronik yang aku punya Kayak lampu tidur, kipas mini, baterai kamera, juga beserta perkabelan charger-charger gitu Setelah beres-beres paket yang aku tunggu-tunggu setelah tiba Kali ini aku check out untuk kebutuhan bulanan aku It's time to unboxing Disini ada 7 paket Aku check out di berbagai platform kayak tiktok dan juga shopee For the first time aku bakal unboxing paket seputar permakeupan Honestly sebelum aku beli, aku research lebih dahulu Disini aku baru aja order concealer dan juga brokara dan emang aku lagi butuh banget Aku pilih dari brand Rose All Day Yang katanya concealernya tuh ringan banget dipakenya Jadi cocok banget kalo misalkan dipake buat sehari-hari Untuk concealer yang aku beli ini shadenya Sen harganya Rp89.000 Dan ini dia brokaranya Untuk paket yang kedua disini aku order dari brand Something Bisa kalian tebak ya ini produk sejuta umat yaitu cushionnya Tapi disini aku beli yang refillnya Tapi sayang banget ini warnanya kegelapan di aku Untuk paket yang ketiga aku order loose powder yang warnanya tuh transparan Yap bener banget ini dari brand Innisfree by the way ini kecil banget Aku dapet bonusnya yaitu serum ini mini banget Paket yang keempat ini dia brand hijab dari La Vie Ini aku keracunan loh guys Banyak orang yang bilang kalo misalkan produk ini tuh kualitasnya bagus dan bener guys Dari mulai bahan, teksturnya, jahitannya bener-bener rapih banget Juga sehijab ini tuh bener-bener wangi banget Oh iya ini nama hijabnya premium silk scarf yang edilite Lanjut disini aku beli aksesoris hijab yaitu bandana Ngiriman dari luar negeri jadi aku tuh nunggu sekitar hampir 2 minggu Sebenernya aku cari bandana yang mutiara gitu buat tutorial hijab Tapi ternyata ini juga bagus banget lucu guys Kayak bisa dipake buat acara-acara formal lainnya Untuk bandu yang pertama ini detailnya bagus banget lucu gitu Bandu yang kedua ini juga gak kalah cantiknya Tapi sayangnya si mutiaranya itu cuman kayak setengah doang gitu loh Gak sampe ujungnya Bersambung Bersambung Unboxing lagi ini paket yang keberapa ya lupa ini aku beli di tiktok shop Ini tasnya murah under 100 ribu tapi looknya bagus bisa dipake buat undangan gitu Untuk tas ini tuh ada 3 pilihan warna yaitu warna broken white hitam dan juga grey Kebetulan aku udah punya warna hitam dan broken white jadi aku beli yang grey nya aja Next unboxing paket lagi disini aku order one set Yang dimana one set ini tuh atasannya croppy bawahnya skirt Kebetulan aku suka banget sama desain baju yang croppy gitu karena bikin kaki aku tuh lebih jenjang gitu loh Untuk desain one setnya ini ala-ala princess gitu aku suka banget Mengenai bahannya ini tuh bahan krep gitu Terus gak nerawang apalagi bagian roknya gak usah khawatir ini tuh ada pouringnya dalamnya Mengenai ukurannya yaitu size M Setelah aku lihat meja belajar aku ini super berantakan banget Kalau misalkan belajar di keadaan meja belajar kayak gini ini malah bikin ruwet So langsung aku beresin satu persatu di bawah diambil gitu barang-barangnya Karena disini barang-barang aku warnanya putih semua Jadi perawatannya tuh harus bener-bener banget kayak harus rutin Dielapin satu-satu dibersihin kayak gini Finally ini dia hasilnya setelah aku beresin Kegiatan selanjutnya yaitu packing paket karena ada yang order di Shopee Buat yang belum tahu aku tuh bisnis hijab dan itu tuh masih kecil-kecilan Doain ya semoga bisnis aku semakin besar Alhamdulillah hari ini ada orderan 8 hijab dan aku langsung packing paketnya Yaitu 4 paket Setelah beres-beres unboxing paket dan juga packing paket Aku ada rencana sama temen-temenku yaitu Self Photo Studio Lokasinya di Serang, tempatnya homey banget Untuk price listnya yaitu Rp240.000 By the way ini tuh dikasih waktu gitu fotonya sekitar 15 menit Jujur jadinya pas foto-foto jadi kayak ngejar waktu banget gitu loh Pada akhirnya bisa foto studio bareng-bareng juga yang padahal ini rencana dari semester 2 atau 4 aku lupa Jadi butuh waktu 3 tahun buat foto studio bareng-bareng Pertemuan kali ini tuh bisa dibilang reuni ya Karena kita tuh udah sibuk masing-masing Untuk tahun ini aja ketemunya 1 kali doang Karena kita jaraknya udah pada jauh-jauh gitu Ternyata abis foto-foto lapar juga Akhirnya kita ke Hello Beach Ini letaknya ada di Serang juga Yang deket sama tempat foto studio tadi Tempatnya cozy dan juga ini instagramable banget Jadi itu dia kegiatan aku hari ini Semoga menyenangkan dan menghibur kalian semua Bye bye see you Bye 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 bye